Intro Masih bersama saya Nisa Asayuta dalam Kompas Pengalangan Beralih keberitaan pemilu dan pilpres, saudara Di sela-sela banyaknya permasalahan dalam daftar pemilih tetap atau DPT Ternyata ada juga hal-hal unik Di antaranya ada sejumlah nama yang tercantum dalam DPT yang hanya terdiri satu huruf saja KPU Kota Pekalongan mencatat ada sejumlah nama DPT yang hanya terdiri dari satu atau dua huruf seperti R, Ki, Ly Dan beberapa nama yang tidak lasing dipergunakan seperti Anu, Sisa, Splendid Nama-nama tersebut sesuai verifikasi Sisa dan berlaku karena sudah terdokumentasi Baik di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tinduk Capil setempat, maupun termuat dalam KTP elektronik Menurut Komisioner KPU Kota Pekalongan Bidang Perencanaan Data dan Informasi, Mursyid Nama-nama tersebut berasal dari dua kelurahan yang berbeda Terdiri dari keluarga yang berbeda pula, serta masing-masing masuk di dua TPS yang berbeda juga Ya pada dasarnya DPT itu kan basisnya kan dari KTPL ya Bahwasannya di kita memang ada beberapa nama-nama yang unik dan bahkan ada yang nama satu huruf masuk dalam DPT tersebut Seperti ada nama R, ada yang dua huruf itu namanya LI Itu ya kita masukkan kan itu semua sudah berumur 17 tahun dan berharap untuk memberikan hak pilihnya Sejumlah nama-nama unik tidak lasim tersebut menjadi daya tarik dan hiburan tersendiri dalam pemilu serentak kali ini Karena selain semula tidak menjadi perhatian baik oleh umum maupun KPU Sekarang menjadi perbincangan publik karena keunikan tersebut Sementara itu di Kabupaten Pengalangan dari Kubu Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendatangkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam kampanye terbukanya Pada kesempatan ini AHY memberikan contoh kesuksesan Presiden SBY dengan berbagai jenis programnya Seperti kredit usaha rakyat, bantuan operasional sekolah, dan lain-lainnya Dalam kampanye nasional demokrat untuk rakyat di Gedung Pertemuan Umum Kajian Kabupaten Pekalangan Selasa sore, Agus Harimurti Yudhoyono lebih banyak bicara soal cara memenangkan demokrat pada pemilu April mendatang Terutama di Jawa Tengah yang menjadi perhatian dan kesuksesan partai demokrat agar banyak mendulang suara pada April mendatang AHY datang didampingi para caleg dari mulai tingkat DPRD hingga pusat Dalam bidatonya, AHY juga sempat memberikan contoh kesuksesan Presiden SBY dengan berbagai jenis programnya Seperti kredit usaha rakyat, bantuan operasional sekolah, dan lain-lainnya AHY juga mengomentari soal bagi-bagi menteri yang diutarakan Hasim Joyo Hadi Gosumo Menurutnya, saat ini bukanlah saat yang tepat membicarakan bagi-bagi menteri Apabila pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menang dalam pil pres mendatang Saat ini, fokus partai demokrat ialah mendapatkan hati rakyat untuk mencoblos pada April mendatang Memang itu adalah salah satu realitas dari kompetisi politik Bahwa pada akhirnya kita ingin menghadirkan pemerintahan yang kapabel Diisi oleh figur-figur yang memiliki kapasitas dan integritas Yang benar-benar bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya Tapi saya berharap pembicaraan tentang itu nanti saja setelah pemilu kita lewati bersama Setelah kita tahu hasilnya seperti apa Biarkan kami partai demokrat saat ini fokus untuk benar-benar memenangkan hati dan pikiran rakyat Dan juga lebih berempati terhadap permasalahan rakyat hari ini Itu adalah diskusi kita sampai dengan tanggal 17 April nanti Mas Hadi selaku ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pekalongan Mentargetkan untuk daerah tingkat 2 atau kabupaten partainya bisa mendapatkan 7 kursi DPRD Sementara untuk Jawa Tengah bisa mendapatkan 2 kursi DPRD dan 1 DPR Pusat Acara yang dihadiri masa dari berbagai penjuru Pekalongan dan sekitarnya ini Membubarkan diri setelah AHI memberi pidato politiknya Presiden RI yang juga calon Presiden Putahana Jokowi Dodoh terus menggelar safari ke berbagai daerah Di seragian, pria yang akrab di safat Jokowi ini bersilaturahmi dengan petani dan pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pertanian Kedatangan Presiden Jokowi Dodoh ke seragian disambut meriah warga yang memadati Gordi Ponegoro Usai turun dari mobil R1, Jokowi disambut antusias oleh pejabat Forkompida seragian Oleh Bupati Seragian, Kusdinar Untung Yuni Sukawati dan Ketua DPRD seragian Bambang Samakto Setelah masuk ke dalam gedung, rombongan Presiden dapat sambutan hangat dari ribuan tamu undangan Jokowi datang lagi ke Kabupaten Seragian setelah kehadirannya pada 28 November 2018 lalu Untuk meresmikan Jalan Tol Ruas Seragian Ngawi Kali ini Jokowi menggelar silaturahmi dengan para petani serta pengusaha di bidang pertanian Selain gabungan kelompok tani, peserta juga datang dari pengusaha pengilingan padi dan pedagang pupuk Di sini tadi sudah disampaikan oleh Ibu pupuk pati Dalamnya juga ada, dalamnya juga ada, Pak Manda juga ada di sini Pak Kiron juga ada, lupakan Pak Kiron juga ada Petani jelas banyak Tidak, saya ingin menyampaikan satu Pertama, pentingnya kita memodernisasi pengilingan kita Beberapa pejabat yang hadir di acara tersebut Antara lain, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Gencer Pranowo, Kapolda Jatang Irjen Contro Kirono, dan Pangda Empat Tiponegoro Mayor Jendral Mohamed Effendi Sementara itu, Bupati Seragen Kus Dinar Untung Yunis Sukawati berjanji akan memenuhi kebutuhan petani terutama pupuk bersubsidi Namun Bupati belum bisa menjelaskan berapa jumlah yang akan ditargetkan karena semua data ada di Dinas Pertanian Pasti tambahan alokasi, paling tidak untuk kebutuhan tahun ini terpenuh Sehingga tidak lagi ada gejolak di masyarakat, baik itu petani padi ataupun petani reput Untuk pupuk laporan yang dibutuh terima ada berapa banyak? Waduh, kalau secara detik barangkali Dinas Pertanian ya bisa memberikan Saya tidak hafal Pada kesempatan itu, Jokowi memesan beras asli Seragen sebanyak 100 truk untuk dikirim ke istana dan akan dibayar secara pribadi Susi Lomintarjo, Kompas TV, Seragen Derita sepasang lansia di ujung usia Cerita selengkapnya, Teguh Selahjeda berikut ini Terima kasih